Pola ASU yang baik solusi atasi stunting Menteri Kesehatan Nilai Muluk mengingatkan tentang pentingnya menjaga pola ASU untuk perbaikan gisi. Perilaku pola ASU dan pengetahuan menjadi hal yang selalu diseroti oleh Menteri Kesehatan Nilai Muluk mengingat masih adanya masalah kekurangan gisi di Indonesia. Karena itu, pola ASU menjadi hal utama untuk melakukan perbaikan gisi. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan Nilai Muluk di Ambon di sela-sela Rakesda yang diselenggerakan Dinas Kesehatan Provinsi Meluku pada Senin siang. Nilai Muluk mengatakan pola ASU menentukan kualitas gisi seseorang sejalan dengan nawacita Presiden Joko Widodo adalah ingin membuat sumber daya manusia yang berkualitas. Artinya, keadilan pemerataan harus secepatnya dilakukan. Pola ASU menjadi hal mendasar untuk perbaikan gisi agar membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Nilai Muluk mengatakan pola ASU memegang peran penting dalam mengatasi permasalahan stunting atau gangguan tumbuh kembang anak. Begitu juga lingkungan lanjutnya perlu diperhatikan bagaimana ketahanan pangan, sanitasi, dan sebagainya. Menurut Nilai, hal itu yang harus diperhatikan dan tentu tidak bisa ditangani oleh Kementerian Kesehatan sendiri. Bakal Kesehatan ini minta lima kabupaten apa upaya-upaya mereka untuk diatasi lima isu tadi. Salah satunya stunting. Stunting kita masih 30, Bu. Kalau nasional, artinya dari 10 anak, kita masih 3, loh. Anak kita yang stunting. Anak kita stunting ini, itu kalau hanya pendek, mungkin nggak apa-apa. Kalau perempuan saya pakai hak sepatunya. Tapi persoalannya ininya, Bu. Jadi anak kita itu jadi beban, bukan jadi aset. Ini yang nggak boleh lagi. Dan saya kira kita semuanya, kesalahannya kita lihat. Bu, sebagai orang tua, pola asuhan itu penting. Jadi sebagai ibu, kita harus tahu seribu hari kehidupan. Ibu hamil, tidak kurang gizi. Makan yang cukup, anak lahirnya bagus. Bilih asih, ya kan? Dikasih asih nggak? Yok. Terus kemudian makan tambahan sampai usia 2 tahun itu betul-betul masa emas bagi anak-anak kita. Kalau kita didik dengan baik, kita rasu dengan baik, anak kita itu pintar-pintar semua. Itu yang kita ingin. Dia menambahkan kelebihan gizi pada anak-anak menjadi beban ganda. Akibatnya rawan terjadi penyakit tidak mendular seperti diabetes, ginjal, hipertensi, dan sakit jantung. Pengetahuan tentang pola asuh terutama untuk masyarakat kelas menengah ke bawah dirasa masih kurang. Untuk melakukan perbaikan gizi, perlu adanya kerjasama antara stakeholder dan kesedaran dari masyarakat. Kerjasama tersebut sangat diperlukan. Salah satu hal yang penting dibicarakan soal pembangunan adalah gizi. Dalam lima aspek pembangunan diantaranya, memastikan manusia hidup setara, pengurangan kemiskinan dan kesejahteraan yang harus dienikmati semua pihak. Dan poin terakhir yakni adanya kerjasama antara pemerintah dengan semua pihak. Nilai juga menyebutkan pentingnya peran tokoh agama dalam mengatasi stunting karena banyak perkawinan dini yang mengakibatkan anak lahir dengan berat badan lahir rendah.